Hai semuanya, selamat datang kembali di channel youtube Vivi Veronica Kali ini kita akan membuat cemilan yang sangat enak ya Oke langsung aja disimak, pertama kita siapkan panci Lalu kita siapkan agar-agar bubuk Ini saya menggunakan yang polos ya teman-teman Selanjutnya kita ambil setengah sendok makan penuh Bubuk agar-agarnya, jadi nggak kita masukin semuanya ya Dan sisanya ini akan kita sisikan Selanjutnya kita tambahkan 3 sendok makan gula pasir Kalau suka lebih manis silahkan ditambahkan aja ya Tambahkan 250 ml santan Lalu ini akan kita aduk hingga rata Supaya bubuk agar-agarnya tidak menggumpal Nah teman-teman ini bubuk agar-agarnya sudah tidak ada lagi yang menggumpal Kita sisikan, siapkan 1 sendok makan Tepung maizena Lalu kita akan larutkan dengan air secukupnya Nah tepung maizena nya ini setelah kita larutkan Kita sisikan terlebih dahulu Karena nanti kita masukinnya saat adonan agar-agarnya sudah mendidih Kita pindahkan ke atas kompor Lalu kita masak sambil terus diaduk hingga mendidih Karena jika kita tidak aduk Ini mengandung santan Jadi santannya kemungkinan bisa pecah Dan nanti hasilnya kurang bagus ya Jadi kita aduk terus Sampai mendidih Saya nantikan api kompornya Tapi sambil terus kita aduk Masukin larutan maizena nya Sampai kekentalan yang kita inginkan ya Nah kalau adonan kalian kurang cukup panas Kalian bisa hidupkan kembali menggunakan api yang paling kecil Tapi menurut saya ini sudah sangat panas Jadi tidak perlu lagi Oke setelah itu kita akan angkat ya teman-teman Kalau sudah sesuai yang kita inginkan Langsung saja kita pindahkan ke wadah Nah ini akan kita diamkan Hingga pudingnya mengeras ya teman-teman Ini sudah dingin Dan sudah mengeras Selanjutnya ini akan kita potong Terlebih dahulu Lalu akan kita serut ya Saya menggunakan parutan keju Untuk menyerut Seperti ini ya Hasilnya bagus sekali Hasil akhirnya menjadi seperti ini ya Nah teman-teman Setelah adonan A nya sudah kita serut tadi Sekarang kita akan membuat adonan B ya Tuh ini kita siapkan panji lagi Lalu siapkan 1 saset penuh Agar-agar Tuh ini masih 1 saset utuh ya Kita akan masukin semuanya 1 saset Kemudian tambahkan 7 sendok makan gula pasir Atau 100 gram Tambahkan 550 ml santan Kemudian kita tambahkan Warna biru Warna makanan warna biru ya Juga teman-teman suka yang warna pink Silahkan pakai aja warna pink Ini kita aduk dulu Nanti kalau kurang Warna nya baru kita tambahkan Nah ini masih kurang ya Kita tambahkan dulu 1-2 tetes lagi Nah setelah saya aduk Ini sudah seperti yang saya inginkan Oke ini langsung saja kita pindahkan ke atas kompor Hidupkan kompor menggunakan api kecil senderung sedang Ini dimasak sambil terus kita aduk Karena masih mengandung santan ya teman-teman Kita aduk sampai mendidih atau sampai masak Sampil menunggu mendidih Kita juga siapkan 1 sendok makan Tepung maizena yang kita larutkan dengan air Ini sudah mulai mendidih ya teman-teman Kita tambahkan tepung maizena yang sudah dilakukan dengan air Dimasak terus Sampai kekentalan yang kita inginkan Baru kita matikan ya Jika sudah kental Ini saya matikan api kompornya Kita aduk terus sampai benar-benar hangat Jangan sampai panas ya teman-teman Harus benar-benar hangat lagi Kalau bisa kita angin-anginkan lebih bagus Karena kita akan masukkan serutan agar-agar tadi Jadi kalau misalnya masih panas Serutan agar-agarnya akan mencair Ini puding agar-agarnya sudah jadi Dan ini sudah hangat Suhu panasnya sudah banyak banget yang menghilang Kemudian kita langsung masukkan saja Serutan agar-agar yang sudah tadi kita serut ya Ini akan terus kita aduk Supaya menyebar dengan baik ya teman-teman Jadi dia tidak menggumpal Nah ini sudah menyebar dengan baik Kemudian kita pindahkan ke loyang Untuk loyangnya saya beri air Supaya nanti lebih gampang waktu keluarinya Ini langsung kita masukkan ke loyangnya aja Semua bahannya Kemudian tetap akan kita aduk Supaya menyebar dengan baik Ini selanjutnya akan kita diamkan sampai mengeras Selanjutnya kita siapkan panci Kalau kita akan membuat bahan ketiganya ya Ini kita siapkan panci Lalu masukkan bubuk agar-agar yang tadi sudah kita ambil Sedikit setengah sendok makan untuk bahan A Jadi kita masukkan sisanya Kemudian kita tambahkan 5 sendok makan gula pasir 300 ml santan Ini kita aduk Kemudian kita akan pindahkan ke atas kompor Hidupkan kompor menggunakan api kecil senderung sedang Sampai terus kita aduk hingga panas dan mendidih Kita siapkan kembali larutan maizena Nah kalau udah mulai panas Kita masukkan ya secukupnya Sambil terus kita aduk Lalu kita matikan api kompornya dan kita angkat Langsung aja kita tuangin ke adonan agar-agar yang udah diboyang tadi Untuk buih-buihnya teman-teman bisa kurang-kurangin ya Supaya lebih cantik nanti hasilnya Setelah itu kita biarkan hingga mengeras Dan kita bisa masukin ke kulkas supaya lebih segar Setelah kita potong-potong dan susun Ini cantik banget Warnanya segar banget di mata Sekarang saatnya kita untuk mencoba ya teman-teman Rasanya tuh enak banget Guri manisnya itu pas sekali Terima kasih sudah menonton video youtube dari kami Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian semuanya Sampai jumpa kembali Semoga kalian suka ya